Situasi di Gaza, Palestina semakin memburuk. Israel terus melakukan pemboman tanpa henti selama lebih dari 24 jam. Dilaporkan, kempengusian di Jabalia hancur seusai dihantam 6 bom yang masing-masing berbobot 1 ton bahan peledak pada Selasa 31 Oktober. Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan 50 orang tewas dan 150 lainnya terluka. Namun rumah sakit terdekat mengatakan mereka menerima 400 korban jiwa termasuk 120 orang tewas. Warga Jabalia, Raghab Ahbau mengatakan efek bom tersebut rasanya seperti ada gempa bumi. Serangan udara Israel menyebabkan ledakan besar yang membuat beberapa bangunan luluh lantak. Sementara dalam rekaman video yang memperlihatkan ratusan orang mencari korban di bawah puing-puing bangunan, seorang pria yang membawa tas kain putih kecil berlumuran darah mengatakan dirinya sedang mencari anak-anak. Usai serangan mematikan, militer Israel mengklaim melewaskan komandan senior Hamas. Selain itu, sejumlah besar militer dari Batalion Jabalia Pusat Hamas yang bersama komandan juga tewas. Jangan lalu, tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.